Assalamualaikum, Dolor Jember ya apa kabarnya Dolor? ketemu sama aku yang prima sama aku Cak Londo dengan acara Tapla Berita Kopla Berita ini Pak Presenter ini Kopla Cak, aku ini satu pertanyaan Cak apa itu? kebingungan ya, bingungan dikocok itu biasanya ada jari orang tua itu aku bingung, dikocok di sini, dikocok di sini bingungan ini, dino minggu, isu-isu kan bingungan itu kan ditutup tuh alun-alun itu Car Friday? iya tapi bingungan itu kok dibuka ya Cak? kok bisa ada yang mana ya Cak? dibuka itu jelasnya bisa ada pertimbangan nih iya soalnya kan ini wis nasional bahkan di dunia apa? covid ini jumlahnya, simpositif ini mulai anjlek, mulai mudut waaah alhamdulillah berarti wis hampir gak ada yang ada ya? itu itu masih tetap ada tapi diharapkan masih ada Car Friday dibuka tetap masyarakat di jaluk tetap untuk waspada waspada dalam arti selalu siap tetap mematuhi protokol kesehatan ya apa? ya apa? ini kan si durung sampai nul istilahnya durung bener-bener bawa covid ini tuntas kabe cuman alhamdulillah berkat dongani panjenengan dongani kuwabe ini yang positif covid ini mulai mudut nah ini diharapkan mudut-mudut sampai gak ada apa itu ada pengaruhnya apa itu ya, cak? apa jenisnya warga yang wis mari divaksinnya ya? itu aku masih mudut, karena ternyata seperti hari ini aku tahu ngobrol sama penderita covid yang sudah sembuh waduh iya, kebetulan aku mbak yoyo mobil macam aku kena covid aja? maksudnya dia kan tukang gambar istilahnya bedo hal yang khusus yang dimiliki yoyo itu misalnya kameramen-kameramen biasa itu kan hanya mengambil bahan-bahan atau gambar-gambar yang aman nah ini yoyo itu bedo suang yang penyakitnya dia ini sok sangit tanpa tertular karena dia juga merupakan salah satu penyakit terus-terus jadi ini nih jadi dari dulur-dulur Jember yang positif covid kemudian sembuh itu kekuatan imun imunnya bisa bertambah itu karena satu dia percaya diri dan happy oh no nah mungkin vaksin ini juga jelas menambah percaya diri kan ku wong 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 sengis di vaksin contohnya ini loh vaksinasi nangku ini pegawai tuku ha? pegawai tuku sisar? seake satu semidak pegawai tuku jadi fashion podo ngelakoni vaksinasi covid songolas vaksinasi iki dikarepno isok nambah percaya diri nang koro pegawai iku nang penggawai aneh tapi masih always divaksin tetep kudu matuhi protokol kesehatan proses vaksinasi lancar ga onok halangan blast alure ya podo koyok vaksinasi lione di screening suntik vaksin sampe observasi tapi masih lancar ya onok kedatian-kedatian lucu polae pirang-pirang aneh karyawan ketok neodi utawa pobi adom suntik sak wotoro iku juragani jadi fashion adi susanto ngeroso maturnuo nang pemerintah mergo oleh vaksin gratis kanggo masyarakat sak lione isok njogo kesehatan tekopaparan virus vaksinasi yuk isok numbuhno roso percaya diri kanggo poro pegawai opomane kanggo pelaku usaha pertokoan vaksinasi bener-bener nemen pentingi polai sabendinoni ketemu ambil uang akeh jadi kekebalan bener-bener diputuh no cek nega ketularan covid songolas pada pagi hari ini tokoh jadi fashion bekerja sama dengan dinas kesehatan terutama Puskesmas Jembergidun melakukan vaksinasi dan sekarang ditujukan untuk semua karyawan dan staff cleaning service, juruparkir dan penjaga malam semua yang bekerja di tempat ini untuk mendapatkan vaksin tentunya yang memenuhi syarat ya totalnya berapa Pak? total sekitar 160an